selamat menikmati 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 Semuanya sudah kita masukkan Sekarang kita tutup ya Dan kita tunggu sampai mendidih Sambil menunggu tulang sapi yang kita rebus Kita haluskan bumbu Seperti merica Bawang merah, bawang putih, pala, dan jahe Untuk memudahkan blender Kita iris-iris ya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Sekarang sambil menunggu tulang sapi yang direbus Kita iris daun seledri dan bawang merah juga Ini untuk taburan ya nanti saat penyajian Nah tulangnya sekarang sudah mendidih seperti ini Dan juga sudah berubah warna Sekarang kita matikan kompornya Dan kita salin ke wadah Nanti air rebusannya ini kita buang ya Dan kita ganti dengan yang baru Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah sekarang kita ganti air baru ya Yang air pertama tadi sudah kita buang Kita curahkan lagi air secukupnya Oke setelah itu masukkan lagi airnya ke panci Masukkan semua ya Sebelum kita menumis bumbu Kita goreng terlebih dahulu Kita goreng terlebih dahulu Bawang gorengnya ya Kita goreng sampai Kering Menguning Baru nanti kita angkat Bawang goreng Bawang goreng ini untuk taburan saat penyajian nanti Nah sudah menguning seperti ini kita angkat ya Dan sekarang kita tumis bumbunya Kita tumis bumbu yang sudah kita blender Oke Kita aduk Sampai kira-kira Air yang ada di bumbu ini Sudah tidak ada Baru kita masukkan seperti kayu manis Kapulaga dan cengkeh Kita tumis sampai berbau harum Baru kita angkat ya nanti Dan kita tumis bumbunya sampai berbau harum Dan berubah warna seperti ini Dan bumbu ini nanti akan kita tuangkan ke panci Rebusan tulang tadi ya Oke Dan semua bumbu sudah masuk Dan sekarang kita tambahkan dengan penyedap rasa Yaitu Masako Kaldu jamur Dan juga gula pasir secukupnya Dan nanti sebelum kita angkat Kita sajikan Kita cicipin ya terlebih dahulu Sekarang kita aduk rata Nah Dan tutup kembali Oke Sekarang Tulang sapinya sudah matang Dan kita pindahkan ke wadah ya Tidak Vem Tidak 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 Mereka Tidak 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 Kita taburi dengan bawang goreng Sekarang sok tulang sapinya sudah matang dan siap disantap Jangan lupa ya selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan komen Juga jangan lupa juga hidupkan loncengnya loh Kalau ada video terbaru biar ada dapat notifnya Oke terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih